Ini dia cara membuat KKTP dengan mudah menggunakan AI Silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar kalian Beberapa hari yang lalu Saya membuat tutorial Apa sih sebenarnya KKTP Nah sekarang saya akan memberikan panduan Bagaimana mudahnya membuat KKTP menggunakan AI Kali ini akan saya contohkan menggunakan cat CPT Sebelumnya kita ingat dulu ya Tentang komponen KKTP Nah untuk penjelasan lebih detail Silahkan dilihat pada video saya terdahulu Atau silahkan lihat di link di atas bagian kanan Sudah muncul itu ya Nah komponen KKTP itu ada empat Yaitu tujuan pembelajaran itu sendiri Yang kedua adalah kriteria Yang ketiga kategori Yang keempat adalah deskripsi Yang kelima adalah ketentuan ketercapaian Nah untuk lebih mudahnya silahkan dilihat di contoh KKTP berikut ini Jadi komponen pertama adalah tujuan pembelajaran atau TP Dalam hal ini contohnya adalah Peserta didik memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan pergalan bebas Ini komponen pertama Harus ada tujuan pembelajaran Komponen kedua yaitu kriteria Nah disini contohnya kriteria ada tiga Satu, dua, tiga Yang pertama adalah bahasa tadidik Mampu menyebutkan contoh pergalan bebas Yang kedua Mampu membaca ayat Al-Quran tentang larangan pergalan bebas Yang ketiga Mampu membaca hadis tentang larangan pergalan bebas Ini komponen kedua yaitu kriteria Komponen ketiga yaitu kategori Dalam hal ini kategorinya ada empat Yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik Komponen keempat yaitu deskripsi Deskripsi itu yang ada di tengah-tengah ini Misalkan kalau kriteria pertama Mampu menyebutkan contoh pergalan bebas Deskripsi kurang itu seperti apa Yaitu bahasa tadidik kesulitan menyebutkan contoh Pergalan bebas Kalau cukup Mampu menyebutkan satu contoh Pergalan bebas dengan arahan Kalau baik Nyebutkan dua contoh pergalan bebas dengan benar Kalau sangat baik Itu menyebutkan lebih dari dua contoh Pergalan bebas dengan benar dan rinci Itu namanya deskripsi Nah masing-masing kriteria ini mempunyai deskripsi Mulai dari kurang sampai dengan sangat baik Nah kemudian ditutup dengan komponen kelima yaitu Kriteria, eh ketentuan tercapai Dalam ini adalah berbunyi Poster didik dikatakan mencapai TP Atau mencapai tujuan pembelajaran Bilab Dua dari tiga kriteria minimal baik Maksudnya begini Dua dari tiga Misalkan ini kan ada tiga kriteria Misalkan kalau dua kriteria saja itu baik Maka itu dikatakan Sudah mencapai tujuan pembelajaran Nah ketentuan ini terserah kita Terserah kita yang membuat kakak TP Dua itu begini Misalkan nomor satu dan dua Kriteria satu dan dua itu baik Kemudian yang ketiga ini cukup Misalkan itu tidak masalah Itu berarti mencapai tujuan pembelajaran Kalau ketiga-tiganya baik Itu malah bagus Atau keempat-empatnya sangat baik Itu malah lebih bagus lagi Karena cuma dua dari tiga itu minimal adalah baik Nah bagaimana kalau ketiga-tiganya cukup Misalkan mencapai dengan contoh Pergaulan bebas itu cukup Membaca ayat Al-Quran tentang larangan Pergaulan bebas itu cukup Kemudian yang ketiga itu juga cukup Maka itu dikatakan tidak tuntas Tidak mencapai tujuan pembelajaran Nah sekarang bagaimana membuat promnya Maka perhatikan seperti ini Nah perhatikan promnya itu Harus memenuhi Lima komponen yang tadi itu ya Tidak ada 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 lima Empat saja yang kelima itu kita membuat sendiri secara manual Empat itu apa? Pertama tujuannya harus jelas Kriterinya harus jelas Deskripsinya harus jelas Kemudian kategori juga harus jelas Nah nanti itu akan dibuatkan oleh AI Dalam ini adalah saya menggunakan Cat GPT Nah contohnya promnya seperti ini Buatkan saya KKTP atau kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Dalam bentuk tabel Nah kalau ini perintahnya Tidak dalam bentuk tabel Ya kadang-kadang Kita diberikan dalam bentuk Bukan tabel Jangan lupa tulis tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya adalah Sesuai mampu Memahami ayat Al-Quran dan hadis Tentang larangan pergaulan bebas Bebas ya bukan bebas Nah setelah itu Buat kriteria tiga saja Ini terserah kita Minta dua kriteria boleh Minta empat juga boleh Saya contohkan Minta tiga Ya sesuai dengan contoh sendiri Kemudian kategorinya empat Yaitu kurang Cukup Baik Dan sangat baik Nah dengan prom seperti ini Nanti akan dibuatkan oleh AI Ingat prom itu semakin detail Semakin bagus Oke sekarang kita praktikkan Oke saya sudah membuka Chat GPT Dengan alamat chatgpt.com Ini bagi yang Belum pernah menggunakan Chat GPT Silahkan ketik di Bilalamat Chatgpt.com Nanti silahkan login Menggunakan akun Google Oke sekarang Saya Sudah saya siapkan Prom Yang sudah saya siapkan tadi Di papal sebelumnya ya Promnya begini Buatkan saya KKTP Atau kriteria Ketercapaian Tujuan pembelajaran Dalam bentuk tabel Tujuan pembelajaran Adalah sesuai mampu Memahami Ayat Al-Quran dan hadis Tentang larangan Pergaulan bebas Buat kriterianya Tiga saja Kategorinya empat Yaitu Kurang Cukup Baik Dan sangat baik Oke saya copy saja Saya bawa Ke message Chat GPT Nah kemudian Saya Enter Kita lihat Contoh Yang dibuatkan Oleh Chat GPT Nah Perhatikan Ini sudah Dalam bentuk Tabel Ya Kriterinya Kita minta Tiga Maka Diberikan Tiga Ya Tiga Itu apa Kriterinya Yaitu Pemahaman Konteks Al-Quran dan hadis Yang dipelajari Dalam ini tentu Tentang Larangan Pergaulan bebas Kemudian Mampu Menginterbasi Makna Larangan Penerapan Konsep Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Kriteria ini Ya Kalau Seandainya Kita itu Tidak Srek ya Dengan kriteria Yang dibuatkan Oleh Chat GPT Maka Nanti Kita Bisa Membuat Kriteria Sendiri Kita Bisa Membuat Kriteria Sendiri Nah Dalam ini Saya akan Membuat Katakuri Sendiri Kurang Cukup Baik Sangat Baik Nah Kriterianya Ini dibuatkan Oleh Chat GPT Andaikan Kita Tidak Srek Maka Kita Boleh Membuat Kriteria Sendiri Nanti Biarkan Chat GPT Hanya Membuatkan Deskripsinya Deskripsinya Saja Nah Ini Belum Selesai Kenapa Karena Ini Komponen Kelima Belum Ada Yaitu Ketentuan Ketercapean Sekarang Kita Salin Tabelnya Ini Kita Membuat File Baru Misalkan Kita Copy Paste Disini Nah Ini Dalam Tabel Nah Ini Tabelnya Belum Ada Garis Nanti Biar Dipilih Garis Sendiri Nah Ini Tujuannya Sudah Ada Kretiknya Sudah Ada Kategori Ada Deskripsi Ada Tinggal Membuat Ketentuan Ketentuan Keter Capaian Tujuan Pembelajaran Misalkan Siswa Dikatakan Mencapai TP Bila Minimal 2 Dari Kriteria Di Atas Kategorinya Baik Nah Sudah Ini Sudah Selesai Kita Membuat KKTP Tujuannya Sudah Ada Kriteria Sudah Dibuatkan Oleh AI Kalau Tidak Tidak Srek Dengan Kriteria Silahkan Membuat Kriteria Sendiri Nanti AI Hanya Menggenerate Deskripsinya Saja Oke Sampai Disini Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh